Oke teman-teman, jadi buat kalian yang nanya ya, kenapa setir motor gue tuh geter bang? Kenapa kalau gue belok itu motor gue kerasa kayak ban kembes padahal enggak? Dan juga kenapa motor gue oleng saat gue bawa jalan motor gue ngerasa geter di bagian setang setir gitu? Kalau yang pertama itu bisa dijelasin secara terperinci dari laker bearing roda sampai ke asporos, sampai ke komstir, sampai ke bagian setang, Atau bagian-bagian lain yang enggak, untuk kemungkinan kayak kabel kalian yang kecepit, penempatannya yang kurang pas gitu ya Cuman di video kali ini gue mau bahas tentang komstir, jadi komstir motor itu gini, akan gue jelaskan 5 penyakit yang sering terjadi pada komstir kalian Jadi gejala yang pertama pada komstir ya, ini gue ada contoh, ini adalah motor subscriber Bill Enjoy dari Jakarta ke Tanggerang Jadi untuk yang pertama gejala komstir yang rusak itu, ini yang biasa terjadi dan ini menurut versi gue gitu ya Ketika kalian belok, kalian akan ngerasa itu kayak ban kembes, itu yang pertama Kedua juga kalau kalian nabrak polis tidur atau nabrak jalan yang kurang rata, itu dia akan bunyi jeduk, jeduk Dan kemudian yang ketiga kalau kalian melakukan pengereman, mendadak pakai rem depan, itu akan bunyi kuk, kuk Jadi macem-macem, dan untuk yang keempat itu biasanya kalau komstir yang seperti ini tuh, kalau untuk belok, ke kiri ataupun ke kanan, itu berat Dan yang terakhir adalah komstirnya itu akan ngebanting Ketika dibawa jalan, kalian lepas tangan, itu rasanya motor mau belok ke kiri aja atau ke kanan aja gitu Itu yang paling sering terjadi dan gue akan ponis itu adalah komstir yang rusak Itu di luar dari segitiga yang bengkok atau yang miring, mungkin motor lu pernah crash atau pernah kesalahan gitu kan Jadi selebihnya lu tinggal pastikan ulang apa yang rusak gitu Dan kalau untuk penyebabnya sendiri, gue akan jelaskan penyebab yang sering terjadi karena komstir kalian jadi cepat rusak Terusnya gitu, yang pertama gue selalu ingatkan ke kalian tentang arti dari perawatan itu sendiri gitu ya Contoh kayak kita ngelakuin pelumasan pada komstirnya, terus juga kita ngelakuin penyetelan, dan juga pergantian spare part saat waktu yang tepat gitu Jadi kalau udah dikasih anjuran waktunya ganti, ya harus ganti Yang kedua, itu akibat saat kalian berkendara, motor kalian itu ngalamin benturan yang keras Jadi ketika kalian melakukan benturan terhadap lubang atau kayak jalanan yang kurang rata, kalian terobos terus Itu yang bisa dirusak adalah dari laker dulu Ntar kalau laker nggak diganti-ganti, lama-lama softbacker kiri-kanan nggak akan balance Ketika nggak akan balance, terus kalian mengalami guncangan, kalian akan nabrak-nabrak lubang terus tuh Komstir kalian lama-lama akan kena Yang pertama itu biasanya keras sendiri Dan ketika udah disetel, ntar jarak berapa hari kumat lagi-kumat lagi, tandanya itu memang harus diganti gitu kan Penyebab yang ketiga, untuk komstir kalian yang rusak itu Itu biasanya ketika kalian ngelakuin tabrakan atau crash, kalian berbenturan sama lawan kalian dari depan Itu akan bikin si komstir itu akan ketekuk begini Dan di dalam komstir itu kan ada kayak peloran Pelorannya itulah yang pada bengkok, pada peyang Sehingga saat di bagian nampannya itu kurang bagus Jadi ketika kalian ngelakuin pemutaran seperti ini Setir kan bisa diputar gitu ya, fleksibel ke kiri-kanan sampai kurang lebih 70an derajat gitu Itu akan bikin jadi berat atau bermasalah lian Oke, itu untuk bagian penyebabnya ya Terus kalau kalian nanya tuh efeknya apa Kalau komstir rusak gitu ya Kalau begini, kalau komstir atau sistem kemudi motor kalian itu ngalamin bermasalah Keausan intinya rusak Itu akan ngasih dampak atau impact ke kemampuan pengendalian motor Atau kenyamanan kalian saat berkendara gitu ya Beberapa efek dari kerusakan komstir itu Biasanya yang kejadian itu Untuk para user-user newbie atau kalian yang masih awam Dia akan ngerasain yang namanya kayak sulit mengendalikan motor Kalau motor kemudinya bermasalah gitu Pengendara juga akan kesulitan dalam melakukan pengendalian motor Yang lainnya akan berdampak pada kenyamanan dan keamanan berkendara Jadi tingkat risiko kecelakannya itu lumayan ya Getaran dan goyang pada kemudi Atau pada setir kalian, pada setang setir kalian ini Itu akan ngasih goyangan yang berlebihan Nah, kalau komponen dalam sistem kemudinya rusak atau aus Si pengendara atau user juga bakal ngerasain rasanya Getaran sama goyangan pada kemudi itu saat berkendara ya Kalau kayak gini, itu bikin si pengendara ngerasa gak nyaman Dan kurang percaya diri saat mengendalikan motor Takutnya intinya balik lagi Tingkat kecelakannya itu lebih besar Kemudian suaranya ada bagian suara yang bikin berisik Dan kalau kekomstir kalian bermasalah Itu akan nyebabin sama ban kalian gitu Kalau ban kalian gak balance Itu akan meningkatin risiko kecelakaan kalian lebih tinggi gitu Dan juga biaya perbaikannya akan nambah dobel-dobel gitu kan Kalau gak ditanganin gitu Oleh karena itu pentingnya melakukan perawatan dan perbaikan Tepat waktu untuk sistem kemudi motor kalian Makanya gue selalu nyaranin untuk Kalian melakukan perbaikan sesuai Dan juga pemasangan yang tepat gitu Percuma kita udah sesuai prosedur Kalau masangnya kita miring atau gak tepat Itu sama aja nyiksa diri kalian gitu Jadi gue rasa begitu ya Video yang bisa gue sampaikan tentang komstir Atau kerusakan pada sistem kemudi kalian gitu Dan karena kebetulan ini Mau gue kerjain Gue rasa cukup sampai disini videonya Karena gue mau nge-press juga Terus juga nge-balance Komstirnya juga mau gue ganti Singkat ceritanya itu Apa ya Begini aja sekedar sharing aja bosku Hitung-hitung gue udah lama gak buat video Gue mau berusaha lebih aktif lagi Dan lebih produknya lagi untuk di Youtube ini Jadi gue minta dukungan dari kalian semua Kalian bisa subscribe di bawah dan like Kalau kalian merasain bermanfaat Kalian bisa share gitu kan Jadi yaudah Buat Mas Wisino Motornya dikerjain dulu See you